Ikan yuk makan tomat Goblong Oke, welcome back to our channel The GS Brother, your brotherhood Halo teman-teman Ini bersama gue pada malam hari ini Dengan gue Halim Audrey Dan tentu pada malam hari ini Gue akan lebih Bernostalgia ya teman-teman Tentang melihat Jaman-jaman dulu Di mana itu Facebook itu Baru launching Jadi di jaman gue masih SMA ini Kurang lebih mungkin 6-8 tahun yang lalu ya Di saat Facebook baru Mulai berkiprah di dunia Online ini Gue di jaman SMA itu Udah mencoba menggunakan Software Facebook ini teman-teman Jadi gue bakal melihat Track ke belakang ke jaman lalu Gue di mana gue masih muda Untuk melihat ada album dan ada aib apa aja sih Yang simpan di dalam Facebook gue Oke ya, jadi ini adalah profile Facebook gue teman-teman Dan gue share kepada kalian semua Ini seperti apa aja ya Aib dari gue dan aib dari teman-teman gue Jadi gue bersekolah disini Ini ada foto apa nih teman-teman ya Kita lihat nih ya Oke, so This is foto gue Gila ya Ini kayaknya Ini pertama kalinya Mau sumarekonserpong teman-teman ya Jadi Lihat Gila ya Ya ampun ya Parah ya teman-teman ya Gue begini lah teman-teman Parah bos Gila nih gue nih Jelek banget loh Dan ini teman-teman gue masih pake gaya rambut apa teman-teman ya Kayak begini semua ya Rambut di Mohawk Dan rambut di kebawahin Oh Ya Gila ya Parah jelek Jelek banget gue juga ya teman-teman ya Oke Kita lihat lagi ada apa aja nih teman-teman ya Kita lihat Ya Ini Wih ini mah sok-sokan Meteor Garden teman-teman ya Melihat ke atas atap ya teman-teman Tapi apa yang dilihat ya Gak ada pemandangan di luar sana ya Kita lihat ya Waduh EFSA jaman-jaman dulu Karena gue pas masih SMA tuh EFSA-EFSA itu Voice Before Flower juga lagi populer teman-teman Jadi memang ini pengegayaan Korea-Korea gitu ya Oke Kita lihat Aduh Ini Oke ya Ini apa lagi ya Lastaga teman-teman ya Ini Gue So imut begini teman-teman ya Parah ya Ini aja cewek ala imut sama gue teman-teman ya Tapi gue Kayak begini Tapi emang dulu gue Emang orang itu so imut-imut teman-teman Jadi memang gue merasa Ada Kegantengan dalam diri gue Gue jancung Jadi gue merasa kayaknya cocok banget Untuk menjadi so imut-imut ya Tapi kalo sekarang udah gede gue ngeliatnya muntah juga teman-teman ya Ini begini amat ya teman-teman ya Waduh ya Ini Oke Terus apa lagi ya teman-teman ya Pas zaman ya Ini zaman-zaman SMA kita nih teman-teman ya Zaman-zaman yang nakal ya Zaman-zaman yang bolos Sekolah Dan sebagainya ya Oke Oh my god Tuh kan Ya ampun Cewek aja kalah Kalah bening sama gue teman-teman ya Gue putih banget ya dulu ya Gila ya Dan Kenapa model rambut gue tuh Sejelek itu teman-teman Ini karena memang Gue pas SMA ini jarang cukur teman-teman Karena duit untuk cukur aja tuh dikit Gak ada duit Makanya gue Dulu kayaknya pas zaman SMA Gue motong sendiri teman-teman ya Pakai gunting rambut Gue cukur-cukur sendiri Makanya Parah banget Gak tertata teman-teman ya Lebih rapi cewek dibanding cowok ya Parah nih foto gue ya Oke Kita liat lagi teman-teman Ini main Star Wars Star Wars-an ya Gila Ini Gila Gila ya Star Wars Rambut kayak begini Teman-teman ya Ini apa Lagi di belakang ada Atlet basket di belakang ya Star Wars begini ya Gue blok banget Gue teman-teman ya Aduh Ini kalau dilihat zaman SMA nih Parah juga ya Teman-teman Bisa begitu Bodohnya gue ya Tuh Ini gaya Ini gaya cowok sange teman-teman ya Bukan cewek yang Begitu Tapi ini cowok sange teman-teman ya Gue rasa ada Suruh begitu teman-teman Aduh ya Atlet juga Dan gue melihat Rambutnya loh ini Kenapa ini rambut Ala-ala begini teman-teman ya Tuh sampai teman gue Posting ya Gue foto sama cewek Cina Buset Karena Kayak cewek teman-teman ya Parah ya Dan gue memang dulu Pas SMA itu Dikata-kata ini Memang mirip cewek Karena kulit putih Rambut panjang Jadi Banyak yang Yang kalau gue tuh cewek Tapi bener-bener gue cowok asli Teman-teman ya Aduh ya Kita lihat lagi Oh gila rambut gue Ya ampun Aduh Gila rambut gue Parah banget guys Ini gue gak nyadar Apa yang ngelakuin ini guys Kayak begini loh Ya ampun Gak tertata banget ya Parah ini sih Gila Gue pernah seperti itu teman-teman ya Memalukan ya Ini ya Oh ini Jaman-jaman Woi Ini tuh kayaknya Pas jaman Mau jelang Ini teman-teman Kelulusan ya Atau pas jaman-jaman Sweet 7 Ini banyak Ciwi-ciwi yang pake Baju-baju sexy Teman-teman ya Oke ya Kita lihat lagi Teman-teman ya Oh jaman Iya ini jaman-jaman Mau kelulusan nih teman-teman ya Ini kayak kumpulan orang-orang mau dijual teman-teman ini ya Ini kayak mau dijual semua teman-teman ya Aduh Lihat nih ya Oh my god Ya Kayak Astaga Begini amat ya gue ya Malu ada ngeliat jaman gue dulu tuh Aduh Ini Ini Waduh Ini juga Cowok-cowok ala korea Tapi mau Nyangkul di Kebun kayak teman-teman ya Bawanya Bawa untuk bersih-bersih kolam ya Waduh ya Wow Wow Ya Kita lihat lagi teman-teman ya Ini gue inget banget nih Ini jadi Jamannya pas Mau graduation teman-teman Jadi kan Pas graduation itu Kita udah gak pake Baju seragam Dan baju celana ya Jadi ini ada teman-teman gue yang Kisengin Udah tau celana gue robek dikit Tapi langsung dirobek semua sama dia Jadinya Hampir kebuka Hampir keliatan Sampai kolor-kolor ya teman-teman Bayangin ya Mau graduation Gue harus nutupin Kolor gue ya Ini emang isengnya luar biasa nih Yang isengin teman-teman ya Dulu Jaman SMA tuh Aduh Tapi kalau dibilang ya Kita memang jaman-jaman Bulian-bulian Lendek-ledekan ya Pas jaman SMA tuh Memang masa yang Indah ya teman-teman ya Gitu Seru-seruan bareng Gila-gilaan bareng Sama teman-teman SMA ya Kita liat sana ya Oke Gue sudah berancak dewasa Belum deh guys Oke ini udah mulai Oh ini adalah acara-acara Sweet 17 Teman-teman ya Kita liat Oke Astaga Eh ini ada foto Ini gue lewatin aja teman-teman Gue gak berani buka nih Parah banget men Ini gue lewatin ya Oh ini sama-sama teman-teman SMA ya Kita liat disini Perjalanan kita Oke Culun banget loh guys Gue dulu ya Kurus Cengkering Culun banget ya Dan ini ada Apa nih ya Oh ini adalah main Pas jaman-jaman main kartu ya Kalau kalah di cemong ya Ini juga dikasih lihat disini teman-teman Ya Masih ingat sekali Cemong-cemongan ya Oke Jalan lagi Dan Ya beberapa memang bikin kangen ya teman-teman Masa-masa SMA Ya dengan beberapa teman Kita masih keep contact Ya dengan teman-teman SMA pun Jangan sampai hilang ya teman-teman Karena Kita kan Menjaring hubungan pertawanan itu yang lama ya Makanya sama teman-teman SMA gue Sampai sekarang pun kita masih Contek-contekkan bareng gitu ya Nah jaman-jamannya gue sudah mulai bekerja juga Ada disini Ada ikut kegiatan Lomba Teman-teman Sudah mulai ikut-ikut kerja sedikit Ya Jadi gue disini Ikut-ikutan Freelance-freelance Ya Oke Oh ya Dan gue pernah ikut ini teman-temannya Public speaking juga ya Buset ya Tapi gue Hancur banget ya dandanan ya teman-teman ya BANG Parah ya Dandanan itu Malu ya guys Gak ada selera gitu loh Parah sih ya Jadi kemeja aja Kegedean begini ya Kemeja gede begini Celana juga gak nyambung Aduh Parah banget loh Yang lain tuh rapi Cuma gue sendiri ya Karena gue dulu gak terlalu peduli Selera Untuk Berpenampilan teman-teman Tapi sekarang Sudah makin Dewasa Jadi gue lebih memperhatikan Penampilan juga tuh Biar lebih keren Harus seperti apa ya Oke Ini Oke ya Tuh ya Jelek banget ya teman-teman ya Bajunya begini Celananya begini tuh Sangat-sangat Tidak stylish gitu ya Gimana gue dapetin Cewek teman-teman Kalau dari penampilannya aja tuh Tidak menyatu Kalau yang lain tuh masih keren-keren Gue sendiri yang culun Gue gak ngerti kenapa ya Sampai akhirnya Ya Oke Itu jelek banget ya teman-teman Yang lain tuh rapi 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 Gua sendiri Aduh Ampun ya Tidak Tidak ada Perpaduan warnanya Amburadul Ya teman-teman Oke teman-teman Sebenernya Masih banyak lagi Yang Nanti bisa Dilihat teman-teman ya Tapi Itu tadi Part 1 dari Video reaction gue Tentang Nostalgia Di Album Facebook teman-teman Jadi Kalau teman-teman Pengen Tau lagi Pengen Isang Seperti apa Kalian nanti bisa klik Like Comment Dan share juga ya Semakin banyak klik Like Share Comment kalian Gue akan coba buat Part 2 nya Jadi ini sekilas Untuk intermezzo Bahwa Seru juga Kita kalau ngeliat Kehidupan zaman lalu Kita tuh seperti apa sih Kita segila apa Kita sebodoh apa Itu kita bisa Balik ke Album-album Facebook Yang dulu ya Jadi Itu aja Tema Dan Video reaction gue Tentu tentang Album Facebook Di masa dulu Di masa lampau Dan Tetap Dukung kita Channel GS Brothers Supaya bisa Menjadi channel terbesar Setanggaran selatan Dan tentunya Nanti kita juakan Banyak Bikin video-video Tentang Review Tentang tempat Busat yang menarik Di Ganek Terbesar So Itu aja Dari saya Dengan Halim Audrey Semoga materinya Bisa menghibur kalian Dan semoga Kalian juga bisa Sekedar Untuk melihat Ke masa lalu Untuk refreshing lagi Untuk senang Dengan masa lalu Itu seperti apa Melihat teman-teman kita Sekarang Sudah jadi apa Itu kalian bisa Lihat di Facebook Yang masih Tersimpan Ada foto-foto So Itu aja Dan see you At the next content The GS Brothers Your Brother Bye-bye Sub indo by broth3rmax